Intro Penyelid tindak pidana khusus Kejak Santing Gimalu Kota resmi menahan empat tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi anggaran pengadaan kapal nautika penangkap ikan dan alat simulator di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Malut dengan anggaran sebesar 7,8 miliar rupiah yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2019 Keempat tersangka yang ditahan adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Malut I.E. alias Imran Pejabat Pembuat Komitmen J.H. alias Jainuddin Ketua Pogja 1 di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Malut berinisial R. alias Reja dan I.R. alias Ibrahim Direktur PT. Tamalan Rea Karsa Tama Status I.R. alias Ibrahim sebelumnya sempat dicabut lantara menang di silang pra-peradilan berdasarkan putusan pengadilan negeri Ternate Namun setelah mengantongi hasil audit dari BPKP I.R. kembali ditetapkan sebagai tersangka pada Senin 21 Juni kemarin Sebelum ditahan, keempat tersangka lebih dulu diperiksa penyedik Berdasarkan pantauan di kantor kejati Kamis 24 Juni kemarin Jainuddin selaku PPK datang ke kantor kejati di Kelurahan Stadion ke Jainuddin terlihat mengenakan kemeja warna putih dan celana jenis hitam Sementara Ibrahim tampak mengenakan kemeja batik bermotif Tiba di kejati pukul 10 lewat 32 menit waktu Indonesia Timur ditemani kuasa hukumnya Arnold N. Musa Sedangkan Imran tiba di pukul 10 lewat 33 menit waktu Indonesia Timur Tidak berselang lama sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur tanpa kerja juga tiba di kantor kejati didampingi dua pengacara Proses hukum dugaan tipikor anggaran pengadaan kapal nautika dan alat simulator berdasarkan surat perintah penyedikan kepala kejaksaan tinggi Maluku Utara Nomor PRIN 566-K.2-FD.1-10-2020 Tanggal 15 Oktober 2020 Eril, kajati Maluku Utara mengaku keempat tersangka saat menjalani pemeriksaan ikut didampingi penasehat hukum Eril menyebutkan kerugian negara dalam perkara nautika serta pengadaan alat simulator berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Malut sebesar 4.735.886.614 rupiah dari total anggaran proyek 7.871.111.000 rupiah Eril menambahkan setelah dilakukan pemeriksaan para tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak Kamis 24 Juni kemarin hingga 13 Juli mendatang di rumah tahanan negara kelas 2B Ternate Senada disampaikan asisten pidana khusus Muhammad Irwan Datu Yiding Sebutnya para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Jungtong pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsidiar pasal 3 ayat 1 Jungtong pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tipikor jumtong pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Sekadar informasi Penahan M4 tersangka ini dilakukan penyidik pasca mengantungi hasil audit kerugian negara dari BPKP Perwakilan Malut Proyek pengadaan kapal nautika di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Malut diperuntukkan bagi SMK swasta di Kabupaten Halmahera Timur pada 2019 melalui dana alokasi khusus senilai 7,8 miliar rupiah Proyek ini dikerjakan oleh PT. Tamalan Rea Karsatama Selain kapal, PT. Tamalan Rea Karsatama juga merupakan pemenang tender proyek pengadaan alat simulator dialokasikan ke 3 SMK yakni SMK Negeri 1 Halmahera Selatan SMK Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula dan SMK Negeri 1 Kabupaten Halmahera Barat